Intro Liverpool dan Chelsea bersaing untuk dapatkan bintang muda Fulham Chelsea dan Liverpool sama-sama mempertimbangkan langkah untuk bintang muda Fulham Fabio Calvallo menurut laporan terbaru Pemain international English U18 sedang menikmati musim yang mengesankan di Jemenship Calvallo yang layak di Portugal sebelum pindah ke London telah mencetak 3 gol dan memberikan 1 asis yang lucu penampilan liga untuk tim asuhan Marco Silva Pemain yang berusia 19 tahun itu telah mendapatkan pandangan kagum dan kopi-kopi yang lebih besar Jangan real mati berada di antara mereka yang dikatakan mengawasi remaja berbakat itu Ada menyadari Liga Primer juga dengan Chelsea dan Liverpool mengawasi perkembangannya Hal itu menurut laporan dari Eurosport yang juga masukkan Swampton di antara para pelamarnya Dan Fulham khawatir bahwa fokus Calvallo telah diputar balikkan oleh spekulasi tersebut Gelandang serang itu akan habis kontraknya pada musim panas mendatang Dan bahkan bisa mendakan klub Fulham pada Januari Ada pun mati dikatakan sedang menyusun proposal Dan sebagai klub non-inggris memiliki keuntungan Untuk dapat mengadakan pembicaraan dengan Calvallo pada 1 Januari Fulham masih berharap untuk dapat mempertahankan anak muda itu sampai akhir musim Tetapi tawaran besar di celai transfer musim dingin terbukti sulit untuk ditolak Fabio sama seperti di awal musim Kata Silva tentang situasi kontrak Calvallo pada September lalu Dia adalah anak yang sama Pemain muda yang harus bermain Yang senang bekerja di bulam setiap hari Semua spekulasi ada untuknya Tentu saja jangan dukungan saya dan kami Untuk dihadapi karena dia adalah pemain profesional Jika ada spekulasi di sekitarnya Itu berarti dia melakukan sesuatu yang baik Yang memicu spekulasi ini Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar tempat latihan setiap hari Dengan mereka yang menasihatinya Tapi saya harap semua orang tetap pada sisi yang sama Dan semua orang benar-benar menasihatinya dengan cara yang benar Karena dia adalah pemain muda yang pantas Dan membutuhkannya yang kami dukung Pelatih Chelsea Thomas Zuckel Campuri line-up Timas Amerika gara-gara polisi Pelatih Chelsea Thomas Zuckel Mencampuri urusan strategi Timas Amerika Serikat di juda internasional Secara khusus ia mengirim pesan kepada pelatih Timas Amerika Serikat Untuk tidak memainkan pemain Chelsea Christian Polisik secara berlebihan Pesan itu disampaikan kepada Gabriel Altar Jika anaknya menurutnya Polisik masih merasa sakit saat kembali dari judera Pesan itu disampaikan kepada Gabriel Altar Jika anaknya menurutnya Christian Polisik masih merasa sakit saat kembali dari judera Saya harap mereka tidak menggunakan Polisik secara berlebihan Dan itu sudah cukup bertanggung jawab Terang Thomas Zuckel Tentu saja Thomas Zuckel enggan kehilangan Polisik untuk kedua kalinya setelah juda internasional Falsanya The Blues saat ini juga tengah dilanda pada judera Romelu Lukaku Timu Werner Hingga Matejko Fajik Belum juga sembuh dari juderanya Ia kemudian membeberkan bagi juda politik masih merasa sakit Meski juderanya sedang menyatakan sembuh Dia sangat ingin kembali Kami membutuhkan dia kembali Itu adalah awal yang baik baginya di Malmu Imbuh Thomas Zuckel Diketahui bahwa Christian Polisik memang lebih sering dibimbing cedera setelah dipeluncasi dari Dormund Dan dari catatan Ia sudah tiga kali berurusan dari pergelangan kakinya sejak 2019 Semoga semua orang termasuk dirinya sendiri Bertanggung jawab dan tidak terbawa emosi Dan membantu negaranya memenangkan pertanian yang sangat penting Semoga semuanya berjalan dengan baik Dan menit demi menit akan dia mainkan dan dia akan kembali lebih kuat Sementara dia kembali bugar tepat waktu untuk Belharter Dia akan menyadari bahwa Polisik mengalami citera terakhir selama penampilan terakhirnya untuk Amerika Serikat Melalui Honduras pada bulan September lalu Amerika Serikat saat ini berada di urutan kedua dalam grup kualifikasi mereka Tiga poin di belakang pemimpin Meksiko Dan hanya anggul satu poin dari Kanada yang berada di bawah mereka Pasukan Belharter akan menghadapi Meksiko pada hari Sabtu 13 November 2021 Waktu Indonesia Barat Sebelum bertandang ke Jamaica empat hari kemudian untuk laga kualifikasi terakhir mereka pada tahun ini Nasib Saunigues di pusat transfer pemain musim dingin Gelendang Chelsea Saunigues dilaporkan tidak punya rencana untuk kembali ke Atletico Madrid Pada pusat transfer pemain musim dingin nanti Pemain asas Spanyol itu mengalami kesulitan dalam debutnya di Liga Inggris melawan Aston Villa Dan gagal membuat dampak di bawah Thomas Tuchel sejadi pinjaman dari juara La Liga Saunigues diperkirakan akan mempersingkat masa peminjamannya di San Fabric Di tengah kurangnya waktu bermainnya Meskipun ia juga tidak disukai di bawah Diego Simeone pada musim lalu Namun The Telegraph mengklaim bahwa Saunigues tidak mempertimbangkan pindah dari pusat transfer pemain musim dingin pada Januari dari The Blues Sebab dia masih mendapatkan bantuan dari rekan senegaranya untuk menyusahkan diri dengan kehidupan di Inggris Laporan itu menambahkan Saunigues tak dipanggil gesek Spanyol Bekerja secara intensif dengan tukang selama jeda internasional Chelsea yakin pemain yang berusia 26 tahun itu pada akhirnya akan tampil bagus pada musim ini Saunigues, Santagel dan Asis dalam 5 pertandingan untuk Chelsea di semua kompetisi Dan hanya bermain 47 di Premier League sejauh ini Sampai jumpa di video take that one ob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton